Halo semuanya, jumpa lagi di Nowfall Official Channel. Melihat seperti diturunkan oleh ras alien, tetapi memiliki kemampuan untuk menantang semua truk pick-up terlaris. Dengan eksterior tajam yang terbuat dari baja tahan karat anti-gores dan penyok, truk listrik Tesla benar-benar tangguh. Seiring dengan penggerak semua roda yang tersedia, Cybertruck dapat menderek hingga 14.000 pound dan diperkirakan memiliki jarak tempuh 500 mil. Lebih, sementara itu hanya berlaku untuk model termahal, yang termurah mulai dari $39.900. Tentunya masih banyak yang belum kita ketahui tentang Cybertruck, termasuk kapan resminya akan dijual. Tesla telah menunda jadwal produksi truk beberapa kali, tetapi pada tanggal 7 April tahun 2022. CEO Elon Musk kembali berjanji bahwa truk itu akan datang dan keluar pada tahun 2023. Apa yang baru untuk 2023? Tesla memperluas jajarannya untuk memasukkan salah satu gaya bodi paling populer di Amerika. Truk pick-up Dengan statistik yang sangat mengesankan untuk EV dan pick-up, Cybertruck memberi perusahaan penjual yang berpotensi kuat mengingat seberapa baik penjualan truk di negara ini. Namun, itu harus bersaing dengan Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV. Rivian R1T langsung dari gerbang. Chevy juga merencanakan Silverado listrik dalam beberapa tahun ke depan. Dan Ram mengatakan akan memiliki EV dengan tempat tidur truk pada tahun 2024. Harga dan yang mana yang akan dibeli Motor tunggal, $39.900 Motor ganda, $49.900 Trimotor, $69.900 $25.000 $50.000 $75.000 $100.000 $125.000 Cybertruck akan tersedia dalam tiga konfigurasi berbeda. Yang semuanya didasarkan pada jumlah motor listrik yang dimiliki masing-masing. Sementara penggerak semua roda adalah standar pada semua kecuali versi motor tunggal. Setiap motor tambahan berarti akselerasi yang lebih cepat, jarak tempuh yang lebih jauh, dan kapasitas derek yang lebih besar. Motor EV, tenaga, dan performa. Cybertruck tersedia tidak hanya dengan satu, bukan hanya dua, tetapi tiga motor listrik. Sementara truk satu motor memiliki penggerak roda belakang. Model dua dan tiga motor memiliki penggerak semua roda. Tesla mengklaim itu akan melaju dari 0 hingga 60 mil per jam dalam 6,5 detik dan mencapai 110 mil per jam. Cybertruck motor ganda dilaporkan akan mencapai 60 mil per jam hanya dalam 4,5 detik dan memiliki kecepatan tertinggi 120 mil per jam. Mereka yang mencari performa terbaik akan menghargai model tiga motor, yang menurut Tesla pada dasarnya akan berteleportasi dari 0 hingga 60 mil per jam dalam 2,9 detik. Dengan kecepatan tertinggi 130 mil per jam, semua cybertrucks memiliki suspensi udara yang dapat disesuaikan yang dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cepat dan memberikan ground clearance hingga 16 inci. Tambahkan itu kependekatan 35 derajat dan sudut keberangkatan 28 derajat dan pick-up Tesla bisa terbukti menjadi mesin off-road yang tangguh. Kapasitas derek dan payload. Jika cybertruck benar-benar dapat menderek sebanyak yang diklaim Tesla. Itu akan memiliki peringkat maksimum yang lebih tinggi daripada alternatif populer seperti RAM. 1.500 Sementara Tesla motor tunggal dan ganda memiliki peringkat derek maksimum masing-masing. 7.500 dan 10.000 pound, model dengan motor ketiga akan mampu menarik 14.000 pound. Setiap cybertruck juga dapat mengangkut 3.500 pound di tempat tidur kargo 6,5 kaki. Jangkauan, pengisian daya, dan masa pakai baterai. Tesla tidak mengungkapkan ukuran baterai yang akan menggerakkan pick-up listriknya. Namun, setiap model akan memiliki kabel pengisi daya 250 kilowatt. Tentu saja, itu juga akan memiliki akses ke jaringan supercharger Tesla yang luas. Jarak mengemudi bervariasi dengan jumlah motor. Tetapi Tesla mengklaim motor tunggal memiliki jangkauan lebih dari 250 mil. Motor ganda membanggakan jangkauan 300 mil lebih. Dan pengaturan tri motor tingkat atas harus menyediakan lebih dari 500 mil dengan sekali. Pengisian daya, ekonomi bahan bakar dan emk dunia nyata. Karena tidak ada peringkat resmi untuk cybertruck. Kami hanya dapat menggunakan perkiraan awal Tesla. Demikian juga, kita juga harus menunggu sampai kita mendapatkan model produksi nyata untuk Menguji jangkauan mengemudi maksimumnya yang ambisius di dunia nyata. Untuk informasi lebih lanjut tentang penghematan bahan bakar cybertruck, kunjungi situs web EPA. Interior, kenyamanan, dan kargo. Mereka yang mengira interior Tesla model 3 minimalis akan menghidupkan kembali reaksi itu saat Melihat kabin cybertruck yang sederhana Sementara banyak fitur dan opsi standar belum diungkapkan Gambar pertama menunjukkan dashboard seperti lempengan yang hanya didominasi oleh satu layar Sentuh besar Kemudi persegi terlihat memiliki semacam tampilan yang menyala Tetapi belum ada yang dikonfirmasi Cybertruck juga akan dapat menampung hingga 6 orang Dan tempat tidur kargo 6,4 kaki menawarkan volume 100 kaki kubik Ini juga memiliki pintu belakang geser yang berfungsi ganda sebagai tanjakan untuk memuat Kendaraan roda 4 dan sepeda motor Wow, keren banget Kalau misalnya tukang tau bulat jualan pakai mobil ini pasti laku Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini